Ya saudara kita ke informasi dari Kota Sorong, Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong akan membumikan gerakan Jumat Bersih sebagai sarana mewujudkan Kota Sorong, kota terbersih di Papua Barat melalui teknologi informasi. Alasan Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong membumikan gerakan peduli sampah melalui media n-stream dan media sosial karena menganggap dukungan warga kota menjadi kunci sukses mewujudkan Kota Sorong, kota terbersih di Papua Barat. Kemajuan teknologi yang memungkinkan aktivitas pemerintah dan pelayanan kemasyarakatan bisa digerakkan melalui teknologi membuat alumni Unipa Manokwari akan membumikan gerakan Jumat Bersih melalui teknologi informasi. Saya dilatih khusus dalam PIM 2, pelatihan Kepemimpinan Nasional, bagaimana kita menggunakan marketing sektor pabrik, menggunakan media sosial, menggunakan Youtube, menggunakan B, menggunakan RIA untuk menyebarluaskan informasi dengan program-program kerja pemerintah. Sehingga ini bisa tersampaikan ke tangan. Sekarang informasi itu ada di tangan. Informasi itu ada di biaya kita, di kapita kita. Sehingga kita membuatkan peluang ini untuk kita menginformasikan informasi-informasi kebangunan. Kita tidak bisa mengerakkan satu kota ini bergerak sekembali. Tapi kita perlahan langkah-langkahnya kita bergerak sehingga menjadi kesadaran bersama dan itu akan menjadi budaya dan menjadi gaya hidup. Jadi standar kita adalah budaya kita, setiap Jumat kita harus turun jalan, berpikirkan 1-2 jam di hari Jumat dalam 1 minggu sekali. Itu program kami ke sana. Kita mengerakkan seluruh, harus at-poh, bir yang ada di kota Sorong, hari Jumat 1 jam, 1-2 jam, masing-masing jual telah. Satu hari kami gerakkan semua sekolah dan semua mahasiswa-mahasiswa keluar ke jalan, satu-satunya jalan. Gerakan satu jalan sehingga rasa memiliki kepada kota ini. Kita harus mencintai kota ini seperti mencintai diri kita. Kita tinggal di kota ini tidak boleh menggunakan gaya siapa lu, siapa gue. Karena kita ini bukan kota Jakarta. Kita ini kota Sorong yang punya gayanya sendiri. Gerakan Jumat bersih akan dilakukan rutin untuk memotivasi semangat warga berpeduli terhadap sampah jika ingin aman dari penyakit dan nyaman dari bahaya banjir yang selalu melanda kota Sorong. Terima kasih kerana menonton!